Halo Dulur jumpa lagi ya kali ini sebab working Mike dan kecala mati ya nih kata pemiliknya hangus ya gua rasep dan enggak bunyi lagi ya musnah dibongkar katanya hangus yang pemiliknya Oke ya kita bongkar ya bongkar apakah masih aslinya atau jadi modif berat banget ya kepunya gede ini enggak kayak ambil biasa ya terat banget cafe dan hai ya tuh lihat raponya ya tuh ini mungkin judul pernah di servis ketuser nggak tahu penyakitnya kenapa gak ketemu kemungkinan enggak jadi terus diganti sama power OCL ini ya CL 504 ini ya Nah ini dipotong-potong mono aslinya streo ini ya dikasih mono nah ini ya tetap punya lumayan besar dan untuk powernya ini udah diganti ya dengan kit Super OCL 504 ya sudah diganti bukan aslinya lagi ya kata pemiliknya hangus memang bener ya ini hangus di daerah sini nah ini untuk terfinalnya jebol apa enggaknya belum dites ya belum dicek power supply nya udah dipotong ya aslinya mesinnya ini jadi satu ya di sini ya aslinya jadi satu Strio aslinya ini Strio ya jadi satu ini udah di ganti pakai kit Super OCL 504 ini mono ini ya cuman satu ya mono dibikin mono Hai keadulur kita cek dulu ya di powernya ini apakah transistor finalnya juga shot atau masih selamat Hai mana kebiasanya kalau power di drivernya hangus finalnya juga ikut shot nah ini ya oke ya kita bongkar dulu ya kita akan cek dulu ya di drivernya ini ya kita lepas dulu ya kabel yang ke final kita akan cek transistor finalnya Hai transistor finalnya kita cek satu persatu bisa pakai akan masih aman kita coba lepas satu persatu kita bisa satu persatu biar lebih akurat nah ini short ya short short ya nah ini masih oke belum short ini ya ini yang 5200 nya belum short coba yang satunya lagi ini sudah short ya jadi cuman satu ini ya yang masih hidup daripada ragu mending sekalian dua set ini diganti semua ya jangan dipasang lagi ya karena ini temennya ini sudah pada short ya sudah pada mati ini takutnya kalau dipasang lagi malah akan nyusul mati ya oke ya ini short ini kan kita ganti jadi semua dua set ya coba akan kita cek di driver nya menu short ya short ini short juga short semua ya transistor driver nya ini juga short ini kita lepas dulu nah ini ya ini nanti akan kita tes lagi ya ini kita tes juga ya ini usahakan semuanya ini transistor nya di tes semua dioda sama transistor ini di tes semua ya kita cek apakah short atau tidak oke ini coba kita cek ini tib4 sat tuh kita cek ya apakah ikut short juga kita lepas ya ini takutnya short juga ini oke kita akan ganti dulu ya oke kita akan ganti dulu ya ini yang original ya jangan yang kawai ya rawet hati-hati ya basis kolektor nya sampai kebalik balik nah ini ya setelah selesai pemasangan river kita akan tes tegangan bias dan DCO nya coba min berapa 39 plus nya 39 ya untuk bias nya 0,3 0,4 imbang ya 0,3 0,4 imbang nah untuk bias DCO nya 0 ya DCO 0 oke ya kita akan pasang final oke ya dulur kita akan ganti ya ini menggunakan superpot original ya misalkan kalau buat final itu pakai yang original ya jangan pakai yang abal-abal oke ya kita akan pasang dulu ya ini jangan sampai kebalik ya jangan sampai ketuker ya nah ini ya ini harus pas plus dan min nya ini sampai terbalik langsung shot dia ya bahaya ini harus pas yang plus mana yang min mana oke kita akan pasang resistor nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini basis kolektor nya ini harus dipaskan lagi ya basis kolektor harus dipaskan lagi jangan sampai ketuker ya ya nanti nggak ada trouble nah ini ya selesai pemasangan kita akan tes kita akan cek bias dan DCO kita akan cek kita akan cek kita tancapkan di ground kita akan ukur ya biasnya berapa DCO nya berapa oke kita nyalakan ya kita ukur itu kolektor tegangan plus 37 min 37 ya untuk bias basis 0,4 ya basis ya 0 min 0,4 DCO nya DCO 0 ya imbang ya untuk basisnya imbang oke kita tes inputnya ya apakah sudah bunyi kita sentuh inputnya sudah keluar ya oke ya sobat youtube semikian tadi ya tentang service power king mag ya yang transistornya jebol semua ya sudah sangat jelas ya cara-cara servisnya cara-cara pasang komponennya intinya jangan sampai kepolak-balik ya kita harus teliti oke oke ya sobat youtube saya rasa video kali ini saya cukupkan sampai disini nanti jumpa lagi di episode berikutnya semoga bermanfaat dan berguna bagi para sobat semua ya selamat beraktifitas dan sampai jumpa lagi sekian terima kasih selamat berikutnya